Halo sahabat akses 5, seperti biasa kali ini, kita akan suguhkan beberapa video aksi pemalakan para preman yang berakhir kena batunya. Sambil menemani sahabat rebahan, mari kita langsung saja simak videonya. Dalam video berikut ini, ada seorang preman melakukan aksi pemalakan yang terjadi di kota Medan. Dalam unggahan video di akun itu, memperlihatkan pelaku mendatangi sebuah warung. Tak seperti tukang palak biasanya, pelaku datang mengenakan penutup wajah, dan hanya menyisakan matanya yang terlihat. Agar tampak lebih sangar, pelaku juga menenteng sebuah martil untuk mengancam pedagang. Melihat hal itu, pedagang lalu berupaya menasehati sang preman bergaya ninja itu, agar tidak melakukan kekerasan. Namun, pelaku tak peduli, ia malah memaksa meminta roko dan es kelapa. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, pemilik warung lalu berusaha merekam video aksi arogan pelaku untuk menjadi bukti. Mengetahui aksi kejahatannya direkam, si preman lalu memberikan uang untuk membeli rokok. Si preman yang sudah menyodorkan uang, lalu bergaya membeli roko dan es kelapa. Berikut ini, ada sebuah video aksi pungli yang dilakukan seorang warga terhadap seorang sopir truk. Aksi pemalakan itu terjadi di salah satu supermarket di Jalan Tamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi. Awal mulanya si pelaku yang bernama Robert itu, memberikan kuitansi kosong kepada sopir truk, dan melontarkan kata-kata kotor. Menurut si sopir, kuitansi kosong itu tidak dapat diklaim ketika kembali ke gudang. Aksi cek cok antara preman dan sopir tersebut berhasil direkam oleh rekansi sopir. Si preman itu terlihat hanya terdiam saat dibentak oleh sopir truk tersebut. Kasat reskrim polres tebing tinggi, membenarkan adanya viral video pungli di Jalan Tamrin tersebut. Berikut ini, ada seorang preman yang mencoba memalak di sebuah warung. Aksi pemalakan tersebut berhasil direkam oleh seorang warga yang kebetulan saat itu berada di lokasi kejadian. Menurut informasi, si preman itu meminta sejumlah uang kepada pemilik warung. Namun salah seorang pria yang berbaju hitak dalam video itu, mencoba mengusir si preman itu. Nampak si preman yang mengenakan kaos hitam beserta topi itu, tak berani melawan dan mentalnya seketika menjadi ciut. Belum diketahui di mana lokasi aksi pemalakan preman tersebut. Berikutnya, ada aksi pemalakan terhadap sopir truk terjadi di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi kemudian berhasil menangkap tujuh orang pelaku pemalakan tersebut. Aksi pemalakan terhadap sopir truk ini, direkam oleh pengguna jalan yang saat itu berada di lokasi. Usai videonya viral di media sosial, polisi bergerak cepat dengan menangkap tujuh pelaku pemalakan. Selanjutnya polisi menangkap tujuh pelaku pemalakan, dan polisi berhasil menyita uang hasil pemalakan senilai 200 ribu beserta telepon seluler. Tak hanya itu saja, polisi juga melakukan tes urin kepada para pelaku, dan hasilnya enam orang dinyatakan positif narkoba. Berikut ini, ada dua pelaku pemalakan terhadap sopir mobil pikap di kawasan jembatan 3 Jakarta Utara, berhasil diamankan oleh polisi. Video peristiwa pemalakan yang terekam kamera itu, kemudian viral di media sosial. Dalam video itu, memperlihatkan kepala pemalak masuk ke dalam mobil melalui kaca mobil yang terbuka. Saat itu, pelaku memeras korban sambil mengancam dengan menggunakan pisau kater. Para pelaku meminta uang sebesar 2 ribu kepada korban. Namun saat diberikan uang tersebut, mereka meminta tambahan uang sambil mengancam dengan pisau kater. Kini dua pelaku yang berhasil ditangkap dan ditahan di mapolsek penjaringan. Keduanya akan dijerat dengan pasal 368 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!